Namun, meskipun undang-undang ITE telah berubah, undang-undang ITE di era rejim Jokowi hari ini bukan menjadi humanis, malah semakin represif. Ada tren baru kriminalisasi menggunakan undang-undang ITE, padahal latar belakang terbitnya undang-undang ITE itu untuk mengatur transaksi ekonomi, menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, represif menggunakan pasal pita dan pejaran, pencemaran pasal 27 ayat 3 saat ini, represif undang-undang ITE justru semakin masif dengan menggunakan pasal menebar kepecian dan permusuhan berdasarkan sarana. Sebenarnya diatur dalam keputusan pasal 28 ayat 2, juta pasal 45 ayat 2, 2019 tahun 2016, tentang perubahan 2019 tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 ayat 2 tentang pita dan asal ini dalam kajian kami, kami sebut sebagai pasal bukan haribau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 agama pasti meyakini ajaran agamanya masing-masing bukan hanya meyakini setiap ajaran agama juga memiliki konsekuensi logis untuk diamalkan menurut tata cara dan aturannya masing-masing dalam ajaran ajaran Islam agama Islam ada berkaitan dengan ibadah ada pun yang berkaitan dengan siasa dalam hal keyakinan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing negara hadir memberikan kepastian jaminan dan menjadikan yang sebagai hal konsesional yang mendapatkan pasal 29-30 menyerahkan negara berdasarkan kesukaran yang mahasiswa negara nyami pemberikan tiap-tiap penduduk pengoboh agama yang masing-masing untuk beribadah mengurus agama dan kepercayaan itu berdapat dalam ajaran Islam agama ibadah perintah agama sedalamnya tidak boleh diam ketika melihat kemungkinan dalam hal ini Rasulullah salat 2 failed Iman korak dia berkata rasul aku dengan rasulullah salam bersalak Orang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia ubat dengan tangannya Bila dia tidak mampu, hendaklah dia ubat dengan isanya Bila dia tidak memangku dengan hendaknya, dia ikarin dengan hatinya Dan inilah seramah lemahnya diban Ada di seriwayat muslim Ketika beredar kabar tentang palsunya ijazah Presiden Joko Widodo Terdapat Sumi Nurahadiyah Yesusno merilai hal ini jelas-jelas sebuah kemungkaran Bagaimana mungkin? Soal kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berijasa palsu Jika hal ini benar, maka jelas ijazah palsu Joko Widodo adalah bencana besar Sekaligus aib yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia Aib yang bukan saja akan mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia Tetapi juga mempermalukan segera perakyat Indonesia Serta seluruh generasi penerus setelahnya Bangsa Indonesia tidak boleh menguarsi legasi sejarah pernah memiliki Presiden berijasa palsu Karena itulah masalah ijazah palsu ini harus dituntaskan Terdapat mulai dicari tahu siapa sebenarnya terdapat Bang Bang Tri Mulyono Dalam berkas terpisah Yang dalam berbagai platform sosial media Videonya banyak beredar menerangkan ijazah SD SMP SMA hingga S1 Joko Widodo palsu Bahkan Bang Bang Tri Mulyono menulis buku dengan judul Jokowi Undercover Melalui beginilah detail perusahaan ijazah Joko Widodo ditulis oleh Bang Bang Tri Mulyono Lalu mulailah dengan sebagian cara Terdapat segini orang saja yang berusaha mencari tahu siapa Bang Bang Tri Mulyono Berusaha mencari kontak nomor HP-nya Hingga akhirnya terdapat bertemu setelah bertemu tentu saja Terdapat kalau berusaha tidak mempercayai tuduhan ijazah Joko Widodo palsu Terdapat kalau berusaha menguat dasar alasan dan putih-putih Bahwa ijazah Joko Widodo palsu Terdapat Bang Bang Tri Mulyono dalam berkas terpisah Menjelaskan kepada Terdapat Seminur Raja alias Gus Nur Tentang kepaksaan ijazah Joko Widodo Yang rejiannya juga dapat dibaca dalam buku Joko yang dekat berdua dengan tema Lelaki beri jasa palsu Untuk menambah pihak dan memastikan apa yang disampaikan oleh Bang Bang Tri Mulyono Baik secara lisan maupun tulisan benar Untuk mendapatkan kegiatan bahwa Bang Bang Tri Mulyono tidak berbohong Maka terdapat Gus Nur meminta Bang Bang Tri Mulyono untuk bersumpah bupah alam Maka terjadilah bupah alam Bang Tri Mulyono Yang bibit oleh terdakwa Sugi Nur Raja alias Gus Nur Namun sumpah bupah alam inilah Yang oleh penyidik Baris Sima Bas Polri Dituduh telah menodai agama Tuduhan yang sangat mengadang-adang Bagaimana mungkin orang yang mengimani Islam Mengamalkan ajaran Islam Dituduh telah menodai agama Tidak ingin dikaitkan dengan kasus jelas palsu Yang saat itu sedang digugah oleh terdakwa Bang Bang Tri Mulyono Dalam berkas terpisah Menyidik diri korang tindak tidak esai berpahal Simpoli memastikan kasus yang disidik hanya terkait bupah alam Yang disidik dengan pasal 156 Atau rapi tentang penodahan agama Pemberitaan media melalui Pemberitaan di media melalui kabar penumpul Dijuga lebih menekankan pada kasus penodahan agama Dan kabar pohon Namun faktanya Setelah disediakan ternyata terdakwa Sugi Nur Raja Alias Gusur didakwa dengan pasal berlapis Yaitu Dugahan tidak pidana melakukan dan atau terus Tentang melakukan perbuatan tidak pilihan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyibarkan informasi yang ditujukan untuk melibukkan Rasa kebijakan atau pengusaha di Indonesia Dan atau bahwa Masyarakat untuk mengeraskan suku agama Dan atau dengan sengaja juga Memeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan Dampada pokoknya bersifat pengusuhan Menyalakan atau penodahan terhadap Suku agama media melalui Indonesia Dan atau bahwa siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan Dengan sengaja mendigitkan keonaran Kewanaan rakyat dan atau bahwa siapa Menyiarkan suatu berita Atau meluarkan pemberitaan yang dapat Menyakinkan keonaran karena rakyat Sedangkan ia tahu dapat menyiarkan bahwa Berita atau pemberitaan itu adalah bohongan Atau barang siapa Menyiarkan kabar yang tidak pasti Atau kabar yang berkelebihan Atau yang tidak lengkap Sedangkan ia tidak dipatu mendukat Bahwa karun juga dapat Dapatkannya dapat ditunjukkan Karena menjalankan masyarakat Dikalang rakyat Sebenarnya dimaksud dalam perundusan pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28A Pasal 28A ayat 2 Udang nomor 19 Tunggu 26 Tetap perubahan Udang nomor 19 Tunggu 28 Tentang ITE Dan atau pasal 156A Junto pasal 156A Jumur A Bawa binat Dan atau pasal 14 Ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum binatang Dan atau pasal 14 Ayat 2 Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum binatang Dan atau pasal 15 Udang nomor 1 tahun 2019 Tentang peraturan hukum binatang Junto pasal 55 Ayat 1 Kesabuka dan pada kenyataannya pemberisan asesiasi, putih-putih, alih dan berbagai fakta terjadah yang telah memrecah berbagai faktor terkait ijazah Jokowi-Dorok baik ijazah SDSM, PSMA, kamun, minus ijazah S1 yang koron terdapat pembantu mulia mebalam terkastepi senyata Jokowi tidak pernah lulus dari Universitas Gajah Madak faktor persediaan inilah yang telah mengkompetumasi bahwa masalah utama yang menjadi materi muatan perkara adalah masalah ijazah palsu Jokowi yang sebuahnya oleh pendidik para siung sebuah tidak terkait ijazah palsu melainkan terkait kasus perlodaan agama dan pahala kustur bantuan sakit yang kami menunyakan saudara penuntut umum yang kami hormati hari ini sekalian yang terkait membanggakan sesungguhnya bagi siapapun yang mengindirkan proses pendekatan hukum di pinggir ini baik iya dari keadaan awam apalagi jika ia berpendidikan akan mendapatkan hukum tidak lagi menjadi saran untuk memperoleh dan mendekatkan keadilan hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk memperlakkan untuk tertutup dan mengindas kaum yang lain fenomena hukum tajam ke bawah tumpul ke atas tajam kepada siapapun yang mengkritik kezaliman rejim menunggu terhadap rejim dan para pendukungnya adalah fakta umum yang tidak terbantahkan konservasinya diantara dapat dibuktikan melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Siham kami ulangi melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Siham Haji Mungar Mendesha Ustadz Erwal Yasa Ali Bahasa Ali Bahasa Ali Bahar bin Smit Syahgana Nenggola Cumhur Hidayat Anton Permana Ustadz Al-Gang Tanju Al-Marhum Ustadz Maher Atu Waibibi Jain Saibibi Ustadz Ah Gengking Ahmad Gali Prasetyo Jondro Uliyani Rizul Istiawati Ustadz Parit Mokba Ustadz Ahmad Zainan Hajar Ustadz Anul Alhamad Ustadz Abu Kadir Hasan Barajar dan masih banyak lagi Perdawas Ustadz Raja yang sudah sedilis jika saat ini sudah empat kali dikirim kriminalisasi pertama di pengadilan negeri Surabaya kedua di pengadilan negeri Palu ketiga di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan saat ini keempat di pengadilan negeri Surakarta sementara pada saat yang sama kerombolan pendebat kebencian dan perusahaan berdasarkan sara para pendebat fitnah pemejaplah polisi sosial masyarakat para penita agama seperti Ade Armando Al-Mujandah Sukmawati Kornelis Hector Peskoda Eli Seregal Sikribo hingga hari ini tidak berlaku proses dan sebagian kasusnya tidak pernah masuk ke persidangan bahkan orang seperti Amu Cahaya sampai menantang siapapun yang bisa memprosesnya seolah sedang mendemonstrasikan penghinaan kinerja aparat pendebat hukum di negeri ini koruntur jiwasanah yang sederhana dibebaskan kasus baru sentuh dan mengambang bahkan skandal TRB yang telah menutupkan terpindahan Sako dan Tongunggong dibebaskan Samson Nur Salim dan Eceh Nur Salim mencabut status kesantannya berbagai kasus yang jelas-jelas menurutkan rakyat tidak diproses secara hukum asas hukum yang ekor transparan imparsial terhadap utapal dan adil sulit ditemui pada tanah praksis semua terhadap hukum teori hukum jungkir balik tak ada mana penegakan hukum yang hati kecuali praktik penyalahgunaan kekuasaan saya bangunin tak ada mana penegakan hukum yang hati kecuali praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui saran hukum untuk menggibiri setiap kredit dan ujara berbeda dari pihak-pihara yang kontra terhadap penguasa tetapi betapa banyak ujalan kasar sarkas di agama islam menistahkan simbol dan menajaran islam merecehkan ulama merendahkan bahwa para pendawan islam tidak pernah diproses secara hukum padahal laporan dan aduan telah dilahirkan kebenaran aporan pendawan hukum hukum ketika berharap panggilan umat islam menjadi represif namun tak bertahdi ketika menghadapi para penghina agama islam pada saat yang sama sengkarupnya persoalan negeri ini yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum nyata seperti karus korupsi kejahatan Atroba Mario Andri kejahatan perdagangan orang kejahatan pembalakan hutan kejahatan pencucian uang hingga 300 bahkan 349 terlion di KMNKU kejahatan korupsi jiwa seraya korupsi di lingkungan BUMN korupsi di berbagai ilimis institusi negara walaupun legislatif eksklusif hingga unikatif tak mendapat perhatian sebetulnya dari aparat pendekat hukum aparat istruh sibuk mengawasi aktivitas kebebasan masyarakat melalui pendapat di muka umum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara khususnya menggunakan sarana sosial media undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang sudah diubah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2016 tetap berubah undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang masing-undang nomor 11 dan transaksi elektronik sebagiannya dibentuk dan digunakan sebagai payuh hukum untuk menghadapi kejahatan ekonomi melalui sarana transaksi dan informasi transaksi elektronik namun di era Jokowi ini undang-undang ITN telah bermutan menjadi undang-undang subversif undang-undang yang repressive undang-undang ini digunakan untuk membongkar setiap jalan kritis rakyat terhadap penguasa atau sebagai pihak-pihak yang berlaku saling terhadap kelemahan masyarakat lainnya terhadap penguasa berlaku saling Terima kasih. 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 Terima kasih.